Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Deki Jukarnain ya teman-teman ya Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walau fiat ya teman-teman ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya akan memberi panduan bagaimana cara menginstall Windows 11 ya teman-teman ya Bawaan dari laptop tanpa menggunakan internet ya teman-teman ya Jadi teman-teman di rumah apabila ada laptop baru ya Membeli laptop baru yang belum pernah di install Nah berikut cara menginstallnya ya teman-teman ya Tanpa menggunakan internet ya teman-teman ya Ada pun sudah saya coba satu berhasil ya Nah kali ini saya akan mencoba di notebook Asus X-Spedbook ya Jadi ini Windows-nya Core i3 PW Windows 11 sudah Core i3 ya teman-teman ya Kemudian sudah ada office juga ya Office bawaan dari Windows itu ya teman-teman ya Oke teman-teman jangan kemana-mana bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe-nya Serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jukarnain Oke langsung saja kita praktekan bagaimana cara menginstallnya ya teman-teman ya Nah ini kita buka dulu laptopnya Masih segel ya Masih baru Asus X-Spedbook Jadi laptop terbaru sekarang sudah mempunyai Windows semua ya Di laptopnya Yaitu Windows 11 ya teman-teman ya Jadi saya buka detail lebih dahulu Seperti ini Oke saya tutup lagi Akhirnya seperti ini ya Setelah terbuka seperti ini ya Saya nyalakan ya teman-teman ya Namun tidak mau menyala harus di cas dulu ya Casannya sini sudah menggunakan Pepsi ya Sudah 5V Enggak lagi 19V Oke saya colok Menyalakan Lalu masuk Kemudian saya nyalakan ya Oke kita tunggu saja Pertama kali agak-agak lama Menghidupnya ya Oke kita tunggu saja ya Jadi Menginstall Windows 11 ini Pada dasarnya butuh internet ya teman-teman ya Untuk melengkapi atau men-supportnya ya Tapi kali ini kita punya cara Bagaimana supaya Tidak Tidak koneksi internet Tapi masih bisa Masuk ke Windows ya teman-teman ya Oke Kita lihat prosesnya seperti ini Pemboxnya saya pindahkan Pemboxnya saya pindahkan Oke Masuk Seperti ini kita pilih next saja ya Yes Pilih English Kemudian Pilih Unity Status Pilih Yes lagi Keyboardnya kita pilih US Pilih Yes Kemudian Scan keyboard Skip saja Oke disini Koneksi internet ya teman-teman ya Jadi Tidak ada menu lain Selain dari koneksi internet Nah pada Menu ini ya Saya perjelas lagi Nah ini seperti ini ya Tidak ada Perintah apapun Nah disini Kita akan Melakukan perintah Dengan cara menekan Tombol Shift FN F10 ya Shift FN F10 Maka akan mengeluarkan perintah Seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi disini Saya ketik OO Arahkan ke Ini OO BE Seperti itu ya Kalau tidak terbaca Saya zoom sedikit Nah OO BE Berslash Garis miring Terbalik garis miringnya ya Kemudian ketik Bypass Bypass NRO Nah jadi seperti itu ya OO BE Bypass NRO ya Kemudian Kita tekan enter Seperti itu Nah Ini Komputernya akan Merestart ya Komputernya akan Merestart Kita lihat saja Sampai sejauh ini Kita loading ya Menunggu Oke Melakukan perintah seperti ini kita pilih English status pilih Yes kemudian pilih Yes lagi langkahnya sama seperti yang di awal tadi ya pilih Yes lagi kemudian disini kita pilih Skip nah pada koneksi internetnya ini sudah mengeluarkan perintah I don't have internet ya ini ya kalau yang pertama tadi tidak ada hanya next saja ya kali ini ada perintah I don't have internet ya jadi kita pilih ini kemudian continue with limited setup kemudian disini kita pilih accept saja nah disini kita buat nama laptopnya ya kita buat nama Asus oke pilih next passwordnya kalau tidak mau diberi password next saja kemudian disini kita pilih next aja next terus ya terus sampai accept disini kita bebas ya nama siapa saja terserah ya Deki Zulkarnain misalkan kemudian email email ini untuk office nya ya oke lanjut saja next ya kemudian next juga disini oke ya selesai cukup simple dan mudah ya teman-teman jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya bagaimana cara menginstall windows yang baru ya tanpa menggunakan koneksi internet kita tunggu sampai masuk ke windows ya teman-teman ya oke ya sudah tampil seperti ini ya artinya sudah masuk ke windows nya ya sekarang tinggal kita atur aja ya teman-teman ya posisinya yang mau ditampilkan saya send to the stop selesai 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 oke selesai sudah video tutorialnya saya semoga bermanfaat ya teman-teman ya setelah selesai menonton video saya jangan lupa diberi like dan subscribe nya serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Zulkarnain ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktif selamat menikmati dan sampai jumpa selamat menikmati